Abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi tidak hanya menghujani wilayah terdekat di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, tapi juga sampai hingga ke Kabupaten Pasaman Barat. Sejak malam hingga pagi tadi, hujan abu vulkanik dirasakan di Kabupaten ini. Meski tidak terlihat secara kasat mata di udara, abu vulkanik yang sampai ke Kabupaten Pasaman Barat ini cukup mengganggu, terlebih ketika berada di luar rumah dan saat berkendara. Bahkan abu vulkanik juga terlihat menempel di kendaraan dan permukaan bangunan. Kalatsa BPBD Pasaman Barat, Armin Ingdel mengatakan pantauan BPBD, abu vulkanik sangat terasa di Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak, Nenduo, dan Kecamatan Pasaman. Meski demikian belum ada laporan adanya kerusakan dan warga yang terdampak akibat abu vulkanik di Pasaman Barat. 40 km itu baru sampai agam, tapi untuk daerah kita di Kabupaten Pasaman Barat, dari informasi media dan juga dari masyarakat, sudah ada efek dari merupakan gunung rakyat itu dalam bentuk apu vulkanik. Jadi untuk itu, kita sarankan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, yang pertama tentu dalam hal ini, tetap tenang dan tidak panik. Tenang dan tidak panik, kemudian lagi disarankan tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, sesuai yang disampaikan oleh BMKG tersebut. Jadi jangan nanti untuk pergi jalan-jalan ke tempat lokasi yang sudah direkomendasikan. Masyarakat juga diimbau untuk memakai masker dan memasang kaca helm jika berkendara menggunakan sepeda motor demi menghindari terkontaminasi dengan abu vulkanik. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.